Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan penonton setia dan subscriber dari channel Tengku Tengku Vlog semoga kawan-kawan disehatkan dan dilimpahkan rahmat dan rezeki nya selalu nah disini pada sore hari ini saya sudah di kabin ALS 270 bersama Bang Regar dan Pak Muhammad ya Pak Assalamualaikum Pak Muhammad apa kabar Pak baik sehat Pak ya Alhamdulillah Iya Pak nah ini sekalian mau nak nanya nih Pak untuk perkembangan turun mesinnya bagaimana Pak saat ini Pak kalau perkembangannya itu boloknya sama koreasnya itu masih di tukang bubut Oh lagi tukang bubut Pak ini lah yang kita tunggu ini tunggu dari tukang bubut dulu iya ya Pak nah jadi belum belum diambil kesana mungkin besok besok entah lusa siap gitu nggak lama juga kok ya kalau untuk masangnya itu ngerakitnya itu paling satu hari udah bulan satu hari dua hari lah itu kru 270 sendiri Pak kalau udah ngerakitnya nanti mekanik kita Oh ada tetap mekanik Pak yang ikan ada mekanik disini Oh mekanik dari PT ALS Pak dari ujung sembilan Oh dari ujung sembilan iya Pak jadi kalau disini kan kalau PT ini kan banyak mekaniknya banyak ya bener-bener jadi tergantung tokenya siapa mekaniknya itu yang apa itu obat ini 270 sama ujung sembilan satu tokel lah Pak ya satu-satu tokel cuman banyak juga yang ujung sembilan mobilnya bukan bos punya Oh gitu Pak jadi nomornya itu udah ada yang pakai yang lain misalnya 119 Iya Pak itu Pak Ical yang punya jadi nomornya itu udah acak-acakan Iya Pak ya Pak udah nggak musti Pak ya Iya Pak berarti itu datang langsung dirakit Pak ya Iya datang misalnya besok siap datang cuci cuci sama minyak bersihkan bloknya lah Pak ya dalamnya bersihkan semua itu prosesnya baru dipasang Iya mudah-mudahan itu bisa cepat Pak ya mudah-mudahan lah Pak penting di kumpul-kumpulnya cepat selesai Pak Iya Hai tadi nih Pak John nggak datanglah hari ini Pak mungkin capek dia kebetulan tadi Jumat juga hari Jumat Pak ya Jumat sekalian kalau Jumat mungkin dari sana aku aku pun tadi habis sholat Jumat baru hari ini iya Pak tambah lagi nih ketengok nggak datang dia pikirlah ketengok dulu iyalah Pak ganti-gantian yang iya lagipun di Medan dari tadi siang hujan terus dengan Pak Iya betul-betul iya Pak udah dari semalam dari semalam udah hujan kalau di tempat saya itu mulai dari jam 11 malam udah hujan sampai pagi di daerah mana Pak daerah Merelan Mertubung Merelan Oh iya ya di daerah Mertubung Pak tinggal ya iya Pak udah disini lumayan jauh situ Pak kalau saya orang-orang tahu lah daerah situ kalau kalau saya jauh pun dibilang orang perasaan dekat lah mungkin karena udah jauh jalannya Pak jalan mau ke Jawa kan Pak jadinya dekat udah lagi puluh udah biasa dilewati kan iya biasa Pak ya paling setengah jam udah sampai sini Iya Pak motong-motong tog-motong jalur iyalah Pak jadi ini masih banyak underdil Pak ya dalamnya masih banyak belum dibersihkan itu ha iya Pak masih kotor semua iyalah Pak namanya lagi-lagi perbaikan ya kan kalau udah jalan rapi ya kan Pak iya iya nah ini juga ada Hai pangregar nih kalau Bang Saktor mana Pak baru pulang udah pulang ya barusan ya kena dasur ini Pak ya udah iya setengah lama juga sini sebetulnya baru-baru pulang dia belum sampai itu ke tempat saudaranya kan tempat saudaranya gitu Iya ya ada saudara-saudara dia di medan ditembul oh ditembul ya Pak jauh juga sih Pak ya lumayan lah naik angkot 5.000 langkosnya iya ya Pak jadi tiap hari lagi pantau nih Pak ya itu tiap hari dipantau kan barang-barang takut ada yang ngambil bila ada yang apa nanti giliran biasanya kalau ditinggal giliran masang mesin nanti banyak yang kurang itu kurang baut ini kurang baut itu udah lumrah lah udah biasa itu karena kadang gini setiap kita bongkar mesin itu barang yang bagus dulu waktu kita belum bongkar kalau udah dibongkar udah rusak dia iya karena ada mungkin agak dicongkel ya kadang ada umurnya itu nggak bisa lagi nampak dia agak doll misalnya kan harus diganti Iya betul Pak makanya kadang biayanya itu ada biaya nggak terduganya betul-betul iya Pak cuman belum parah belum parah karena karena jalan mobilnya Iya karena jalan tapi kalau udah terduduk parah betul iya kemarin tuh yang terduduk juga keadaan jalan terus oh umur mesinnya itu udah layak dibongkar enggak ada masa ada masanya Hai berapa lama Tuhan ini kalau mesinnya ini untuk sekitar jalan jauh terusnya Pak sempat tahun adalah kayaknya baru bongkar Hai apalagi jarak Medan Jogja itu ya 3000 kilo ada dua empat tahun baru ini turun lah baru nanti colok boring pernah bongkar jalan boringnya Hai untuk mesinnya dari ton berapa nih Pak sasis 21 tahun 2000 kalau sasisnya Oh sama dengan mesin bahwa Hai tonton 2000 ya cukup lumayan juga ini udah 20 tahun lebih ya Pak ya wajar juga lebih dalam mesin sekarang kan apalagi cooler ini tahan dua tahun dia udah hebat itu Iya Pak dengan jarak tempuh itu ada 3000 tuh ya lebih 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 3.000-3.000 kilometer jauh itu jadi minimal lah buat pokoknya umur dua tahun dia mesin itu udah wajar dibongkar karena kalau dibiarkan nanti misalnya dia reng sehernya yang kena kemakan bolok Hai kemakan yang lain Iya bisa ngerempet ya Pak ngerempet betul-betul jadi ini kan kita tahu makan oli jadi berarti masih masih ringan lah perbaikannya enggak belum kena yang lain hmm sekitar piston blok oli ya paling piston boring boring rang metalan itunya paling kadang diganti itu itu boring proses satu boringnya itu operasi masih 25 kalau nggak salah operasi 25 masih standar dia boringnya Oh yang boring itu dan dibobot itu Pak ya bukan dibobot dia ganti boring Oh ganti boring kalau dibobot kan ditambal bikin yang baru kan ini yang baru dimasukkan ke situ jadi dibikin standar lagi iya ya Pak ya Pak begitu karena dia kan tergantung koreasnya kalau koreasnya itu operasi 25 silendernya itu berarti semua harus operasi 25 kita bikin sama Pak ya harus ada enam coba ya kalau nggak bincang metal duduknya itu pun sama metal jalannya itu harus 25 juga iyalah Pak seimbang dengan harus seimbang dia oh begitu oh paham juga nih Pak mamat ya sikit-sikit ya harus harus paham karena udah sering komunikasi sama mekanik-mekanik kan sering jadi tahu Pak ya sering dulu bongkar mesin kita tanya-tanya mekaniknya jadi tahu kita iya Pak jadi walaupun barang itu bagus kalau nggak sama dengan yang barang kita ini enggak bisa betul-betul walaupun dia baru saya kita ambil metal jalan yang 50 baru tapi harus 25 standarnya harus standar kita bikin harus 25 juga harus sama lah Pak ya Pak ngomong channel Pak Mamat Mamat berapa Mamat 270 jangan lupa kawan-kawan di tonton di subscribe biar channel Pak Mamat juga berkembang ya Pak tapi semenjak bongkar mesin ini belum ada video iyalah Pak karena kan masih fokus fokus terus di mobil ya karena videonya itu kemarin-kemarin di jalan aja jadi ngambil video disini agak canggung oh iyalah Pak ya Pak jadi misalnya nggak nggak nyaman lah nggak nyaman perasaan iya karena biasa di jalan Pak biasa di jalan kan iya ya Pak jadi lebih enak jalan sebetulnya ya Pak iya ada karena kebiasanya kita akan ngambil video lagi jalan lagi jalan Pak ya iya Pak jadi ide itu datang sendirinya kalau disini kan idenya paling kita ngambil video kan tentang bis kawan-kawan juga banyak yang itu kan nggak apa-apa juga Pak beda-beda cuman intinya itulah lebih enak sambil jalan Pak ya lebih nyaman sambil jalan iya Pak Mamat oke Pak Mamat ini demikian bincang-bincang kita Pak pada sore hari ini terima kasih Pak Mamat mudah-mudahan nanti mobil ALS 270 nya diselesai cepat di tukang bubut langsung dirakit terus bisa berjalan kembali Pak ya amin Pak amin ah ini Pak kemarin kan ada nonton tuh Pak ada dari video Pak Jon tuh Pak ya yang mana itu yang ada katanya mau diganti Pak ya oh belum tahu oh belum tahu Pak ya masih isu Pak ya itu masih rencana masih rencana masih rencana bos mungkin oh iya Pak kita kan belum tahu kita kan anak buahnya iya Pak ya Pak jadi kita ikuti aja gimana digilang bos ganti diganti iya Pak jadi makanya ini kan sebelum rusak kita perbaiki iyalah Pak tetap jadi kalau udah rusak nanti kita ngelapor otomatis kecewa juga lah yang punya iya Pak betul Pak jadi kita anggap isilahnya punya kita ada kendala kita lapor iya Pak makasih banget iya Pak kawan-kawan ini dari kabin ALS 270 bersama Pak Mamat dan Bang Regar ini demikian video saya pada sore hari ini dari kabin ALS 270 di daerah terlarang Mabes ALS atau kantor pusat ALS Medan Jalan Sisi Kamangaraja saya laporkan bagi yang suka videonya silahkan like komen dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh